Sekte teratai putih jilid 15. Malam itu, Tiong Hwe Etojin ditahan di sebuah ruang tertutup yang dijaga oleh orang-orangnya Kwa Chinbing. Namun sebenarnya, tanpa dijaga pun Tiong Hwe Etojin sudah tidak bernafsu untuk kabur dari situ. Iya. Malah tidur nyenyak. Tentang diri Liu Yook Tiong Hwe Etojin membatin di dalam hati, kali ini Pek Lian Kau akan ketemu lawan yang aneh. Seorang lawan yang jauh lebih berbahaya ketika sedang bermimpi daripada ketika sedang sadar. Keesokan harinya, Tiong Hwe Etojin ditanya-tanya oleh Wang Lui dan lain-lainnya tentang Pek Lian Kau Utara. Di luar dugaan para penanya, Tiong Hwe Etojin begitu lancar menjawab. Ia membeber semuanya, bahkan juga tentang upacara keagamaan yang akan diselenggarakan di Puncak In Hong, salah satu puncak pegunungan Kiu Liyong San. Lewat keterangan-keterangan Tiong Hwe Etojin lah maka Pek Lian Kau kini tidak terselubung lagi melainkan seolah-olah telanjang bulat di hadapan Mathe Wan Lui, Sebun Beng dan lain-lainnya. Kemudian tentang nasib Tiong Hwe Etojin selanjutnya, rencananya akan diserahkan kepada Panglima Dihang yang untuk dimasukkan penjara. Tetapi Liu Yok ternyata mempunyai usul lain, paman dan saudara-saudara yang lain, mengingat ketulusan Tiong Hwe Etojin ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, apakah tidak baik kalau kita membalas kebaikannya dengan melepaskan dia saja? Kua Chin Beng garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Inilah usul paling tolol yang tidak mungkin keluar dari mulut orang lain kecuali mulut Liu Yok. Usul paling tolol dari pertimbangan keamanan. Sebab kalau Tiong Hwe Etojin dilepas, bukankah dia bisa saja kembali ke Pek Lian Kau dan memberitahu orang-orang Pek Lian Kau bahwa rencana mereka sudah bocor, lalu orang-orang Pek Lian Kau akan mengubah semua rencana dan Wan Lui serta kawan-kawannya pun kembali akan merabah-rabah dalam kegelapan? San Chukyoklah yang pertama-tama menolak, tidak. Kenapa, Nona San? Tidak percayakah kepada ketulusan sesama manusia? Semula San Chukyok tidak memandang sebelah mata pun kepada Liu Yok yang dianggapnya tidak bisa apa-apa. Namun sejak semalam, ia sudah berubah pandangan, ia sekarang menganggap Liu Yok sebagai anak ajaib. Toh kali ini San Chukyok menentang usul Liu Yok, sebab dia menguatirkan keselamatan adiknya yang ditawan Pek Lian Kau, keselamatan yang bakal terancam gara-gara usul yang kelewat baik hati itu. Saudara Liu, aku membutuhkan waktu untuk bisa mempercayai orang secara sungguh. Sungguh, aku tidak bisa seperti kau, saudara Liu. Jiwaku masih belum sebersih jiwamu, sehingga kau begitu cepat mempercayai ketulusan orang lain. Jawaban San Chukyok itu tidak bernada sinis, namun benar-benar mengagumi. Agaknya keandahan-keandahan lebih lanjut masih akan bermunculan, dan inilah salah satu keandahan itu, ketika Tong Hwe Etojin tiba-tiba berkata, Chuan Chuan dan Nonesan, jangan bertengkar tentang aku. Kalau aku masih berhak mengusulkan sesuatu untuk diriku sendiri, aku lebih suka meringkuk dalam penjara daripada dilepaskan kembali ke tengah-tengah Pek Lian Kau. Orang-orang pun tercengang mendengarnya. Kata Wan Lui, kalau itu kemauanmu, Bapak Imam, sungguh akan sangat mempermudah masalah kami. Tetapi apa alasanmu? Tong Hwe Etojin menjawab sambil menatap Liu Yok, berada di antara tuan-tuan, terutama berdekatan dengan saudara Liu, aku merasa menemukan apa yang selama ini didambakan oleh jiwaku. Itu saja. Pendengar-pendengarnya pun tidak paham benar akan jawaban itu, tetapi kebetulan mereka menangkap adanya kejujuran dan kesungguhan dalam kata-kata Imam Pek Lian Kau itu. Wan Lui kemudian memutuskan, Baiklah, Bapak Imam. Bagaimanapun jasa Bapak Imam kepada kami kali ini tidaklah kecil. Kami tetap berterima kasih, dan aku akan memerintahkan pengawal-pengawal penjara di Hang Yang untuk memperlakukan Bapak dengan baik. Terima kasih, aku punya sebuah permintaan lagi kalau boleh. Coba katakan. Terutama kepada Tuan Liu Yok. Maukah Tuan Liu menerima aku sebagai murid untuk belajar rahasia-rahasia kehidupan? Ganjil rasanya melihat seorang yang rambutnya sudah ubanan memohon diterima sebagai murid Liu Yok yang masih muda, dimetri orang banyak tidak ada apa-apanya. Sahut Liu Yok, kalau Bapak Imam ini menganggap akan menjadi orang sakti yang sanggup mengugurkan gunung dan membunuh laksaan manusia dan mengeringkan lautan, Bapak akan kecewa. Sejurus ilmu silat yang paling sederhana pun aku tidak tahu. Bukan ilmu silat, Cuan Liu. Aku ingin belajar bagaimana caranya agar mempunyai hati yang hangat seperti Tuan, sehingga bisa tidur nyenyak seperti Tuan tadi. Beberapa orang hampir tertawa geli mendengar permohonan itu. Baru kali ini ada seorang calon murid hendak berguru untuk mendapat ilmu tidur nyenyak. Apakah selama ini Tong Hwe Etojin tidak pernah tidur nyenyak? Namun Liu Yok bersungguh-sungguh menanggapinya, Bapak Imam, adanya keinginan dalam hatimu itu akan membuatmu bisa belajar sendiri tanpa aku. Kau akan menjadi seorang yang berhati hangat dan berjiwa tenteram sehingga bisa tidur nyenyak, karena memang untuk itulah manusia diciptakan. Peliharalah saja keinginan itu dalam hati Bapak, dan Bapak akan bisa belajar sendiri dengan mengamat-amati kehidupan di sekitar Bapak. Dalam penjara? Kenapa tidak? Meskipun di dalam penjara itu Bapak mungkin lebih memerlukan ketajaman untuk menemukan hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi. Tong Hwe Etojin mengangguk-angguk mendengar kata-kata dari seorang manusia yang mendada amat dikaguminya itu. Wan Lui pun kemudian mengawal Tong Hwe Etojin ke kota Hangyang untuk diserahkan kepada Panglima di Hangyang. Pek Lian Kau adalah sebuah sekte agama yang terlarang di zaman pemerintahan Manchu saat itu, ada undang-undang yang mengancamkan hukuman bagi setiap orang Pek Lian Kau yang tertangkap. Dan undang-undang itu tidak dikecualikan buat Tong Hwe Etojin, bagaimanapun bertobatnya dia. Namun selama dalam perjalanan dari rumah Kua Chinbeng sampai ke dalam penjara di Hangyang, Tong Hwe Etojin adalah tawanan yang memecah rekor sebagai tawanan paling alim di dunia. Karena itu, Wan Lui pun menjanjikan kepada imam itu bahwa kelakusai tugasnya dipunca Inhang di pegunungan Kui Liyongsan, kasus Tong Hwe Etojin akan dimintakannya pertimbangan khusus kalau perlu dihadapan Kaisar sendiri. Tong Hwe Etojin mengucapkan terima kasih untuk janji itu. Sementara itu, di depan tempat kediaman Kua Chinbeng telah antri penjual-penjual air yang datang dengan tahang atau omber kayu pikulan masing-masing. Meskipun sebagian air di rumah Kua Chinbeng belum sempat keracunan, namun bagaimanapun juga Kua Chinbeng membutuhkan banyak air untuk keluarganya, tamu-tamunya dan pegawai-pegawainya. Dan karena Kua Chinbeng belum percaya akan kemurnian metu air yang habis diracuni itu, maka dia membeli air dari orang-orang desa sekitar yang mengambilnya dari metu-metu air lain yang belum keracunan. Begitulah, pagi hari itu lebih dari 30. Orang memikul mber kayu untuk menjual air kepada Kua Chinbeng. Sudah begitu, Kua Chinbeng juga tidak berani gegabah. Setiap orang penjual air harus menguji air bawaannya sendiri dengan kera meminumnya satu cedok. Untuk meyakinkan bahwa benar-benar tidak ada musuh yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim air beracun. Aoyang Hao berdiri bersama pegawai-pegawai Kua Chinbeng yang mengawasi pembawa-pembawa air itu. Sisa keangkuhan Aoyang Hao masih beium lenyap sama sekali, karena itulah dia tidak berdiri bergerombol, melainkan agak memisahkan diri atau menyendiri dari gerombolan pegawai-pegawai Kua Chinbeng. Cuma bedanya kali ini Aoyang Hao tidak mengenakan caping, mantel dan membawa pedangnya. Ia sudah benar-benar kapok. Meskipun kadang-kadang ia rindu juga kepada benda-benda itu. Ia berniat suatu kali akan membeli caping, mantel dan pedang yang baru, yang belum dimantra jahati oleh orang pekelian kau. Aoyang Hao ikut berdiri mengawasi tukang-tukang air itu sebenarnya agak terpaksa, karena disuruh sebun beng. Sebun beng tidak ingin mentang-mentang sebagai tamu terus duduk goyang kaki saja, sementara pihak tuan rumah yang kerepotan luar biasa. Maka disuruhnya Aoyang Hao menyumbangkan tenaga, meskipun tiada artinya. Ketika muncul pemikul air yang nomor sekian, seorang yang wajahnya tidak kelihatan karena memakai topi lebar dan terus menunduk. Orang ini sudah lulus dari tes racun yang dilakukan pegawai-pegawai Kua Chinbeng dekat pintu gerbang. Dengan demikian dia dibiarkan lewat terus dengan pikulan airnya untuk menuju ke penampungan air. Namun ketika lewat di dekat Aoyang Hao, dia melambatkan langkahnya sambil terus menyembunyikan wajahnya di balik topinya, sambil berbisik, Aoyang Hao. Aoyang Hao terkejut, merasa kurang yakin terhadap kupingnya sendiri. Namun menjadi betul-betul yakin ketika bisikan berikutnya masuk telinga, temui aku di bawah pohon cemara besar di dekat metu air, nanti sore setelah matahari terbenam. Kalau kamu tidak datang, tengah malam nanti kamu akan mampus dengan perut penuh jarum dan pecahan tembikar, dengan seluruh lubang di tubuhmu mengalirkan darah. Aoyang Hao kaget dan berkeringat dingin, karena segera mengenali suara itu sebagai suara N.I.O. Jiok. Jadi pemiku lair yang bertopi lebar itu adalah N.I.O. Jiok. Dan Aoyang Hao tahu benar bahwa ancaman seperti itu tidak main-main. Orang-orang pekelian kau yang tingkat pertengahan saja sudah diajari membunuh orang dari jarak jauh dengan menggunakan guna-guna, apalagi tokoh tingkat tingginya macam N.I.O. Jiok. Ancaman mati dengan perut penuh jarum itu bukannya ancaman yang berlebih-lebihan. Beberapa saat Aoyang Hao bimbang, sekilas terpikir, tidaklah lebih baik kalau dia berteriak membongkar ke dok N.I.O. Jiok, mumpung di tempat itu ada sebun Beng, San Cukyok, sebun Hangeng yang bisa diandalkan tenaganya untuk menangkap N.I.O. Jiok. Dan ada pula Li Uyok yang sudah terbukti mampu membuat ilmu-ilmu gaip pekelian kau tahu, bahnya mainan rongsokan saja. Ya, asal ia berteriak, semua orang akan bergerak dan biarpun seandainya N.I.O. Jiok punya saya pun takkan mampu kabur lagi. Mulut Aoyang Hao sudah bergerak, namun mendadak melintas lasan Cukyok di tengah-tengah kebun bunga. Nampak segar dan jelita sehabis mandi di pagi itu, dan melemparkan sekilas senyuman kepada Aoyang Hao, membuat tangan-angan Aoyang Hao melayang-layang mabuk ke payang. Dan pikiran Aoyang Hao pun berubah. Aoyang Hao tidak dapat mengingkari suara hatinya sendiri bahwa dia mulai menaruh hati terhadap gadis ini, dan itulah antara lain yang membuat Aoyang Hao sampai dekat mempelajari ilmu-ilmu di bawah pimpinan N.I.O. Jiok dulu. Tak lain karena ingin menunjukkan kependekarannya di depan gadis putri gubernur ini. Tetapi belakangan ini Aoyang Hao merasa ditekan rasa rendah diri, merasa dirinya makin tidak berharga. San Cukyok sudah tahu kalau kehebatan Aoyang Hao adalah ilmu yang tidak beres dan tanpa caping serta mantel itu. Aoyang Hao tidak bisa apa-apa. Kemudian sejak semalam, boleh dibilang yang menjadi bahan pembicaraan hanyalah Li Uyok. Semua orang membicarakan Li Uyok yang bisa menolong orang sambil tidur dan berbagai pujian lain. Juga San Cukyok yang nampaknya mulai mengagumi Li Uyok. Sebenarnya hubungan Aoyang Hao dengan kakak dirinya itu mulai membaik, Aoyang Hao mulai tidak menganggap kakak dirinya itu sebagai sekedar punah kawan dalam perjalanan. Tetapi rasa cemburu tiba-tiba berkobar hebat dalam diri Aoyang Hao. Inilah yang membuat Aoyang Hao batal berteriak memanggil orang-orang untuk menangkap Niyo Jiok, yang telah berani menyelunduk masuk ke tempat itu dengan menyamar sebagai penjual air. Pikir Aoyang Hao, kalau ia berteriak, bereslah masalahnya. Namun ia tidak ingin dipandang oleh orang-orang, terutama San Cukyok, sebagai seorang yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apa-apa minta tolong? Tentu nilai dirinya akan semakin rendah di mata San Cukyok. Karena itulah Aoyang Hao tiba-tiba saja mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ia memutuskan, nanti malam akan menjumpai Niyo Jiok sendiri, dan ia akan berusaha membunuh tokoh nomor dua Pek Lian Kau Utara itu. Biar semua orang mulai membicarakan nama besar Aoyang Hao yang berjulukan Siaw Pek Elhim alias Beruang Putih Kecil. Begitulah, ambisi Aoyang Hao yang tadinya hampir padam setelah beberapa pengalaman pahit, sekarang bangkit kembali. Tapi betapapun juga, menunggu saat matahari terbenam adalah saat-saatnya yang menggelisahkan. Meski Aoyang Hao sudah menyiapkan sebilah pisau belati yang nanti akan dibawanya dan akan dihujamkannya ke tubuh Niyo Jiok. Sikap gelisah Aoyang Hao terbaca juga oleh sebun Beng, Liu Yok maupun Wan Lui yang sudah kerbali dari Hang Yang setelah mengantar Tong Hwe Eto Jin. Tetapi setiap kali Aoyang Hao ditanyai apa yang menggelisahkannya, Aoyang Hao tidak mau menjawab. Aoyang Hao benar-benar sudah bertekad bahwa malam itu ia harus melakukan perbuatan menggemparkan supaya mendapat nama. Matahari berjalan melewati garis edarnya, lalu tenggelam. Aoyang Hao pun bersiap-siap. Ketika hari sudah gelap, menyelinaplah Aoyang Hao keluar dari kediaman keluarga Kua. Itu diam-diam. Tanpa diketahui seorang pun. Hanya berbekal belati dalam jubahnya dan ambisi meluap dalam rongga dadanya, dia pun mendaki lareng bukit yang gelap di belakang rumah Kua Chin Beng La langsung menuju ke metu air yang sudah diketahui tempatnya, tempat pertemuan yang dijanjikan Niyo Jiok. Tiba di tempat itu, hari sudah semakin gelap. Pohon-pohon hanya nampak seperti bayangan-bayangan hitam dengan latar belakang biru tua yang hampir sama kelamnya. Aoyang Hao menajamkan matanya melihat kesekelilingnya, tapi tidak melihat bayangan siapapun. Guru Niyo Guru Niyo panggil Aoyang Hao dengan suara tertahan. Ia sengaja memanggilnya guru untuk menyenangkan Niyo Jiok, untuk membuat Niyo Jiok sedikit lengah dan itu akan mempermudah untuk membereskannya. Sebenarnya Niyo Jiok sudah hadir lebih dulu di tempat itu, namun ia bersembunyi di atas pohon cemara besar di tepi metu air. Ia memastikan lebih dulu bahwa Aoyang Hao benar-benar datang sendirian. Setelah yakin bahwa Aoyang Hao memang sendirian, di sekitar tempat itu juga tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain, maka Niyo Jiok pun keluar dari persembunyiannya. Ia melompat dari persembunyiannya di atas pohon, meluncur ke tengah-tengah metu air seolah-olah hendak mencebur, namun kakinya hanya menutul ringan ke sebuah ranting yang terapung-apung di air, lalu melambung naik lagi dan mendarat di hadapan Aoyang Hao. Memang tidak percuma dia berjulukan Hui Hang Si alias si mayat terbang, karena kehandalan ilmu meringankan tubuhnya itu. Meskipun sebagai tokoh pekelian kau mudah ditebak kalau ilmu merinfcakan tubuhnya pun pasti bukan hasil latihan keras, melainkan berasa lusul tidak beres. Toh Huyang HBU terkesiap juga melihat pameran ilmu itu. Tekadnya goyah sedikit, dan di dalam hatinya dia mulai menurunkan targetnya sendiri, hem, kalau tidak bisa mem. Namun kakinya hanya menutul ringan ke sebuah ranting yang terapung-apung di air, lalu melambung naik lagi dan mendarat lagi di hadapan Huyang Hao. Bunuh dia malam ini, karena tidak ada kesempatan membunuhnya di lain kalipun rasanya tidak akan mengurangi ketenaranku. Tanda petik. Begitulah, tekad Tau Yang Hao merosot pada saat tidak lagi menghadapi senyum manisan Cuk Yok. Sementara itu, N.Y.O. Jiyok telah tertawa dingin dan berkata, Hihihi, Aoyang Hao, kamu tidak menyangka kalau hari ini aku dapat mengejarmu, bukan? Aoyang Hao menenangkan debar jantungnya, lalu memberi hormat dan minyap, Pak, aku menyampaikan hormatku kepada guru. Hihihi, kau menyebutku guru? Ya, kenapa? Bukankah guru yang mengajari aku, sehingga nama Siao Pek Ahim sekarang tidak menjadi sekedar nama kosong tanpa isi? Setidak-tidaknya orang-orang Tionggi Piau Heng sudah merasakan kehebatan beruang putih kecil ini. Kamu menganggapku guru, kenapa kamu berusaha kabur dari aku? Kabur. Siapa yang kabur? Bukankah ketika aku bertempur dengan kakak seperguruanku, Kim Molong Moha Wee, kamu telah menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Aku tidak bermaksud kabur darimu, guru. Aku hanya ketakutan saat itu. Tanda petik. Apa yang kau takutkan? Waktu itu pikiranku masih kacau, sebab baru saja membunuh tiga orang pegawai Tionggi Piau Heng di Honking, padahal sebelumnya aku belum pernah membunuh orang. Menyebeli ayam pun belum pernah. Selagi aku bingung, muncul Kim Molong Moha Wee yang menambah panik diriku, apalagi dia dan guru kemudian berkelahi begitu dasyat. Aku tak dapat mengendalikan diriku, lalu kabur. Tetapi aku tidak bermaksud meninggalkan guru, Buktinya malam ini aku datang kepada guru, sendirian dan tidak ada yang mengetahui. Kedatanganmu ini apa bukan karena takut kalau nanti malam perutmu kemasukan jarum yang aku kirim dari jarak jauh? Tidak, guru. Aku percaya guru benar-benar baik. Sebagai seorang yang licik, N.Y.O.J.O.G. tidak mudah mempercayai begitu saja akan segala omongan Ouyang Hau itu. Namun demi tercapainya maksudnya, dia bersikap pura-pura tidak mempersoalkan lagi kaburnya Ouyang Hau dulu. Kalau begitu, kamu ini murid baik, ya? Ah, guru, aku malah khawatir kalau aku ini sebenarnya mengecewakan guru. Sudahlah. Duduklah. Aku membawakan oleh-oleh untukmu, kata N.Y.O.J.O.G. sambil duduk di atas sebatang pohon roboh, sambil melemparkan bungkusan besar ke depan Ouyang Hau. Ouyang Hau pun duduk, menyentuh bungkusan besar itu agak takut-takut sambil bertanya, apa ini, guru? Caping, mantel dan pedangmu. Kenapa kau meninggalkannya begitu saja setelah perkelahian dengan orang-orang Tionggi Piau Heng kemarin dulu? Seseat Tauuyang Hau geragapan menjawab, waktu itu aku, eh, aku, eh, kenapa guru mengetahuinya? Aku melihatmu dari kejauhan. Yah, waktu itu aku bertemu dengan pamanku sebun beng. Ia sangat tidak suka dengan segala yang aku lakukan, maka untuk mengambil hatinya, aku membuang benda-benda ini. N.Y.O.J.O.G. berkata sinis, Huh, pamanmu itu berlagak suci dengan membenci ilmu-ilmu sakti peklian kau kami. Padahal kalau kamu diajari oleh pamanmu yang sok suci itu, apakah bisa dalam beberapa hari saja menjadi pendekar yang mampu menghadang keroyokan belasan orang Tiaw Su Tionggi Piau Heng? Au Yang Hau tidak setuju dalam hati, namun di luarnya dia mengangguk-angguk untuk menyenangkan dan melengahkan. N.Y.O.I. J.O.G., guru memang benar. Aku berterima kasih sekali atas pelajaran-pelajaran yang guru berikan. Nah terimalah benda-benda itu. Mungkin di suatu saat nanti masih berguna bagimu. Au Yang Hau mengambil bungkusan besar itu sambil berkata, Terima kasih bahwa guru masih mau membawakan barang-barang yang sangat aku butuhkan ini. Namun di dalam hatinya ia berkata lain, barang bayang rongsokan yang dihuni kekuatan-kekuatan gaib ini akan segera aku bakar habis, begitu sampai di rumah nanti. Rupanya Au Yang Hau sudah menyadari, benda-benda itulah yang membuat dirinya sering kerasukan semangat membunuh. Kemudian N.Y.O.J.O.G. berkata, Nah, sekarang aku minta beberapa keterangan darimu. Keterangan apa, guru? Tentang imam yang kemarin malam ditawan Wanlui, dan dibawa pulang ke tempat kediaman Pua Chinbeng, sekarang di mana dia? Di penjara Hongyang. Au Yang Hau menjawab seperti itu karena punya pikiran, kalau si mayat terbang ini ingin coba-coba membobol penjara Hongyang untuk membebaskan temannya itu, biar dia kena batunya. Syukur-syukur kalau D.J.A. tertangkap atau mampu sekalian. Sepulangnya dari sini nanti, aku akan memberitahu tiga neraluan agar penjagaan di penjara kota Hongyang diperkuat berkali lipat. Sementara N.Y.O.J.O.G. bertanya lebih lanjut, apakah imam itu sudah ditanya-tanyai? Belum, Au Yang Hau berbohong. Ia khawatir kalau menjawab sebaliknya, pihak Pek Lian Kau akan mengetahui kalau rencananya sudah bocor dan mereka akan membuat rencana baru. Namun N.Y.O.J.O.G. tiba-tiba menggeram besar, Hi, berani kamu membohongi aku, tikus kecil? Tong Hau Etojin sudah ditanya-tanyai atau belum? Belum, Au Yang Hau nekat menjawab seperti semula, meskipun sambil menunduk. N.Y.O.J.O.G. bertambah gusar. Au Yang Hau, lihat ke mataku. Au Yang Hau berusaha untuk tidak mematuhi perintah itu, namun ada pengaruh gaib yang mencengkam mengiringi kata-kata N.Y.O.J.O.G. itu, dan manusia dalam Au Yang Hau terlalu lemah untuk menentang pengaruh itu. Maka ketika N.Y.O.J.O.G. mementaknya sekali lagi, Au Yang Hau tidak kuasa bertahan lagi, dia pun mengangkat wajahnya dan menatap Matu N.Y.O.J.O.G. dan sekarang Au Yang Hau bukan cuma runtuh tapi bahkan hanyut oleh pengaruh yang terpancar dari Matu N.Y.O.J.O.G. Nah, sekarang jawab yang betul. Imam itu, sudah ditanya-tanyai oleh Jenderal Wan dan yang lain-lainnya. Apa saja yang dikatakannya? Tentang isyarat-isyarat baru yang digunakan pelian Kau Utara. Juga waktu dan tempat penyelenggaraan upacara keagamaan tahunan. Segera di angan-angan N.Y.O.J.O.G. terbayang bagaimana pasukan kerajaan yang kuat. Menyerbu puncak In Hang di pegunungan Kyuliong San, dan terulang kembalilah pembantaian besar-besaran orang-orang pek liankah seperti beberapa tahun yang lalu. Namun ketika teringat sesuatu, N.Y.O.J.O.G. bukannya marah atau sedih, dia malah tertawa. Sudah lama ia ingin menyingkirkan kakak seperguruannya, Moha Wee, untuk menggantikan kedudukan kakak seperguruannya sebagai Chong Chu, namun tidak mampu. Sekarang, bukankah kesempatan itu terbuka? Dia akan membiarkan kakak seperguruannya nantinya tewas oleh tentara kerajaan yang menyerbu. Itulah sebabnya setelah mendengar jawaban A.W.Y.O.J.O.G. bukannya prihatin dan ingin cepat-cepat mengirim kabar ke puncak In Hang, malahan dia bermaksud untuk menyembunyikan berita itu. Dan ia akan menyusun rencananya sendiri untuk mengambil alih kedudukan Chong Chu. A.W.Y.O.J.O.G. tertawa terkekeh-kekeh, pengaruh gaib yang mencengkeram pikiran A.W.Y.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O Niyo Jiok mementak, duduk. Kali ini Awuyang HOU tidak taat. Malahan dia mencabut belatinya dari balik bajunya untuk langsung ditikamkan ke dada Niyo Jiok. Niyo Jiok kaget, tetapi tentu saja serangan Awuyang HOU yang serba tergesa-gesa dan kurang perhitungan itu dengan gampang dihindarinya. Bahkan dia berhasil memukul pergelangan tangan Awuyang HOU sehingga belatinya jatuh, lalu kedua tangannya terulur membekuk Awuyang HOU, sehingga dalam sekejap saja Awuyang HOU telah diringkus tak berkutik. Kurang ajar, kau berniat membunuhku, ya? Awuyang HOU tidak punya kata-kata untuk membantah lagi, ia hanya mengertakan gigi. Sementara Niyo Jiok memaki pula, kamu mengingini kematianku, baik, aku akan membuatmu merasakan sesuatu yang lebih dasyat dari kematian. Aku akan membuatmu sebagai alat di tanganku, mencengkeram seluruh pikiranmu dan melakukan apa saja yang aku perintahkan. Apa saja. Awuyang HOU bergidik mendengar ancaman itu. Itulah hidup yang mengerikan, lebih mengerikan dari mati. Hidup sebagai alat di tangan orang lain, tidak punya pikiran sendiri, tidak punya kehendak sendiri. Awuyang HOU menyesali kegegabahwannya. Tetapi sudah terlambat. Sambil memanggul tubuh Awuyang HOU yang terbelenggu tangan dan kakinya serta tersumpal mulutnya, Niyo Jiok pun pergi dari situ. Menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, di kediaman Kuacin Beng, orang-orang mulai gelisah karena sekian lama tidak melihat Awuyang HOU. Terutama Sebun Beng dan Liu Yok. Sambil merasa gelisah, Sebun Beng juga mengerutu dan memaki-maki Awuyang HOU. Anak itu benar-benar bikin repot saja. Tidak tahu ada urusan besar menghadang di depan mata, dia maunya sendiri saja keluyuran ke sana-sini. Akibatnya, apa yang dia alami membuat repot orang lain. Liu Yok malahan lebih tenang dari pamannya, aku melihat AHOU sudah berubah di hari-hari terakhir ini, paman. Dia sering bercakap-cakap dengan aku. Aku melihat dia tidak lagi berambisi menjadi pendekar termasyur seperti dulu, dia mulai memahami dirinya sendiri dan keadaan dirinya. Aku kira kepergiannya malam ini bukan dengan sengaja membuat repot. Mungkin dia mengalami sesuatu. Sebun Beng mendesah berat. Malam itu juga, kembali para pendekar di rumah Kuacin Beng itu berpencaran untuk mencoba menemukan Awuyang HOU. Tetapi kali ini mereka hanya menemukan pisau belati kepunyaan Awuyang HOU di tepi matu air. Wan Lui dan Sebun Beng kemudian dengan gigih mengikuti jejak rumput yang terinjak-injak ke suatu arah. Namun ketika memasuki lereng yang berbatu-batu, jejak itu jadi amat sulit dilacak lagi. Sehingga Wan Lui dan Sebun Beng memutuskan untuk lebih dulu kembali ke kediaman keluarga Kuacin Beng untuk merundingkan tindakan lanjutan. Dalam pembicaraan itu, Wan Lui, Sebun Beng, San Chu Kyok dan Liu Yok sepakat bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu untuk menuju ke sasaran, yaitu puncak In Hang di pegunungan Kiu Liyong San. Meskipun sikap mereka terhadap Pek Lian Kau bermacam-macam. Ada yang gemas dan ingin menghancurkan, seperti San Chu Kyok. Ada yang berkepala dingin seperti Sebun Beng dan Wan Lui. Ada yang berpendapat, sebaiknya orang-orang Pek Lian Kau diajak bicara baik-baik dan siapa tahu bisa diinsyafkan, yang punya pendapat semacam ini, siapa lagi kalau bukan Liu Yok. Untunglah, Sebun Beng yang paling tua selalu dengan bijaksana berusaha menjambatani tiga macam sikap itu, terutama antara San Chu Kyok dan Liu Yok yang jauh sekali perbedaan pendapatnya. Begitulah, mereka memutuskan untuk berangkat. Tetapi muncul sebuah masalah pula, bagaimana dengan Sebun Hangeng yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan? Sebun Hangeng sendiri bersikeras ingin ikut, namun suaminya lah yang keberatan karena menganggap perjalanan ke puncak In Hang itu adalah pertaruhan nyawa. Sebun Beng sendiri sebagai ayah Sebun Hangeng mendukung pendapat Wan Lui, maka akhirnya diputuskan bahwa Sebun Hangeng akan tetap berada di kediaman Kua Chin Beng itu. Perjalanan ke puncak In Hang hanya akan dilakukan oleh Sebun Beng, Wan Lui, San Chu Kyok dan Liu Yok. San Chu Kyok sekarang tidak berani memandang remeh keikut serataan Liu Yok. Memang Liu Yok tidak mampu bersilap sedikit pun, tetapi barangkali akan bisa diandalkan untuk urusan-urusan aneh. Pembicaraan pun memasuki hal-hal terperinci tentang perjalanan itu sendiri. Ada jalan raya provinsi dari kota Hangeng sampai kota Kim Teng yang sudah dekat pegunungan Kiu Liyong San. Tetapi aku yakin di sepanjang perjalanan itu sudah penuh dengan metu-metu pek lian kau yang akan mengawasi perjalanan kita, kata Wan Lui, diperhatikan oleh pendengar-pendengarnya. Aku mengusulkan sebuah jalan yang lebih dekat ke pegunungan Kiu Liyong San, yaitu menembus jalan-jalan di pegunungan mulai di sebelah barat daya Hangeng. Meskipun jalanan itu harus ditempuh dengan jalan kaki, bukannya berkuda. Bagaimana? Dengan mudah usul itu disetujui. Namun San Chu Kiyo masih bertanya juga, pihak pek lian kau pun bukan orang-orang bodoh. Kalau orang-orang mereka yang di sepanjang jalan raya antara Hangeng dan Kim Teng tidak melihat lewatnya kita, dan kemudian mereka menyelidik ke rumah Tuan Kua ini dan mengetahui kita sudah tidak berada di sini, tentu mereka akan curiga bahwa kita telah mengambil jalan lain. Bagaimana? Wan Lui mengangguk. Aku sudah memikirkan itu. Sebentar malam aku akan menghubungi orang-orangku di Hangeng, yang menyuruh mereka memilih empat orang untuk menyamar sebagai kita berempat dan melakukan perjalanan secara menyolok dari Hangeng sampai Kim Teng. Biar orang-orang pek lian kau di sepanjang perjalanan itu melihatnya dan membuat laporan yang salah kepada pimpinan mereka di puncak in Hangeng. Apakah tidak berbahaya bagi mereka berempat? Wan Lui berusaha menenteramkan hati si penanya tanpa menyombongkan kemampuan orang-orangnya. Tidak akan berbahaya. Orang-orangku yang keluar istana kali ini, aku sendiri yang memilihnya. Kemudian Wan Lui menoleh ke arah San Chu Kyok sambil berkata, Kalau kita ingin berhasil mendekati puncak in Hangeng tanpa diketahui musuh, aku rasa nonasan harus sedikit. Mengubah kegemaran nona berpakaian serba kuning dan membawa golok koan tu. Itu sangat mudah dikenali. General Wan, soal mengubah dandanan, aku tidak keberatan. Aku akan menyamar saja sebagai seorang laki-laki. Tetapi soal golok koan tu ini, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus membawanya. Liu Yook diam-diam mengomentari dalam hati, sungguh memprihatinkan. Bagaimana seorang manusia sebagai makhluk yang termulia bisa begitu terikat jiwanya dengan sebuah alat membunuh seperti golok? Namun Liu Yook menahan mulutnya. Sekali ia katakan, pasti akan menimbulkan pertengkaran. Sementara itu Wang Lui akan menjawab San Chu Kyok, maksudku, nonasan, bukannya aku menyuruhmu meninggalkan senjatamu, tetapi kita akan membawanya dengan cara lebih tersamar. Aku pun akan membawa pedangku, ayah mertuaku juga akan membawa tongkat besinya tapi kita akan membawanya dalam sebuah gerobak dorong yang ditutupi. Rumputan atau sayur-sayuran. Kita akan melakukan perjalanan seperti empat orang petani yang mengangkut hasil bumi dari desa ke desa. San Chu Kyok mengangguk saja agar tidak berteletelah lagi. Ia ingin segera berangkat, supaya dapat secepatnya menolong adiknya yang diculik orang-orang pek Lian Kau. Namun hari itu mereka belum berangkat, mereka hanya mempersiapkan segala sesuatunya secara rahasia. Bahkan rut yang akan mereka tempuh itu dirahasiakan dari Kua Chinbeng. Bukannya mereka tidak mempercayai pensiunan Panglima di Hang Yang itu, melainkan Kua Chinbeng itu sudah agak pikun, mulutnya bisa bocor setiap saat. Malamnya, Wan Lui diam-diam pergi ke dalam kota Hang Yang untuk memberikan perintah-perintah kepada orang-orangnya dari pasukan Sandi. Keesokan harinya, mendahului matahari yang belum terbit, berangkatlah Sebun Beng, Wan Lui, Liu Yok dan San Chu Kyok meninggalkan. Pintu belakang kediaman Kua Chinbeng tanpa ribut-ribut. Yang mengantar hanya Kua Chinbeng dan Sebun Hang Eng. Mereka berempat berpakaian seperti orang-orang desa, bahkan San Chu Kyok juga berdandan seperti lelaki desa dan memakai sebuah topi kain. Untunglah, di zaman dinasti Man Chu itu kaum lelaki menguncir rambutnya panjang, sebagai upaya pemerintah kerajaan untuk menghapus perbedaan antara lelaki Han dan Man Chu, maka San Chu Kyok pun menguncir rambutnya. Mereka membawa sebuah gerobak dorong satu roda di mana senjata-senjata mereka disembunyikan di bawah tumpukan jerami yang mereka bawa. Sulit memang untuk menyembunyikan golok Koan Chu yang bertangkai sepanjang tombak itu. Namun berhasil juga menyembunyikan senjata itu, dengan diikat di kolong lantai gerobak, dan tangkai panjangnya diselubungi bambu yang diikat jadi satu dengan salah satu pegangan pendorong gerobak. Mereka berempat, namun Liu Yok adalah seorang yang cacat dan San Chu Kyok seorang gadis, puteri gubernur pula, maka sebun Beng dan Wan Lui hendak membuat giliran sendiri untuk mendorong gerobak itu. Namun Liu Yok ternyata tidak mau sekedar jadi beban, ia mau diikut sertakan dalam giliran mendorong gerobak itu. Melihat sikap Liu Yok itu, San Chu Kyok terpaksa juga menyatakan ingin ikut mendapat giliran mendorong gerobak. Terpaksa, sebab San Chu Kyok ini dalam hatinya sebenarnya lebih suka berjalan lenggang Kongkung menikmati perjalanan di pegunungan. Tetapi ia sungkan juga terhadap sebun Beng, Wan Lui dan Liu Yok yang cacat. Masa dirinya yang tidak cacat, harus kalah semangat dari Liu Yok. Dengan demikian, masing-masing mendapat giliran seperempat hari. Hari pertama dari perjalanan mereka, jalan-jalan yang mereka tempuh masih belum berat, masih mendatar saja. Mereka memilih jalan. Jalan pedesaan yang sepi, makin lama makin jauh dari kota Hangyang. Ketika San Chu Kyok mendapat giliran mendorong gerobak, sebenarnya Wan Lui dan Sebun Beng Sungkan juga melihat putri gubernur itu mendorong gerobak. Namun mereka tidak lagi berkomentar apa-apa sebab itu memang kemauan San Chu Kyok sendiri. Mereka cuma berkomentar dalam hati, untung gadis ini bukan putri pingitan yang terlalu manja. Tak terbayangkan alangkah repotnya apabila teman seperjalanan yang satu ini membawa adatnya sebagai putri gubernur. Tanda petik. Mereka berjalan dari matahari terbit sampai terbenam, hanya beristirahat satu kali di tengah hari untuk mengisi perut kenyang-kenyang. Selama ini San Chu Kyok belum pernah melakukan perjalanan berjalan kaki dengan Lui Yook. Memang pernah mereka berdua berada di perjalanan dari Hong King ke Hangyang, namun itu perjalanan berkuda, di mana Lui Yook sekalian belajar menunggang kuda. Kini San Chu Kyok tercengang melihat Lui Yook yang bincang. Itu ternyata bisa melangkah mengimbangi yang lain-lainnya. Tidak terlalu cepat namun tidak berhenti dan bahkan sampai sore hari tidak nampak kelelahan. Menjelang matahari terbenam, mereka tiba di sebuah daerah belukar yang hampir-hampir tidak berpenghuni. Sedangkan bayangan pegunungan yang akan mereka tempuh sampai ke Kiu Liyong San sudah nampak di depan mata. Dengan demikian mereka semua sama-sama tahu bahwa mulai dengan hari kedua perjalanan, mereka akan menempuh jalan pegunungan yang berliku-liku dan naik turun. Tetapi itu besok, sekarang mereka harus mencari tempat untuk melewatkan malam. Ternyata di tempat itu tidak ada rumah penduduk satu pun. Terpaksalah mereka memutuskan untuk tidur di atas pohon. Untungnya ada sebuah netu air kecil di dekat situ, yang dipakai bergantian untuk membersihkan badan. Kemudian mereka membuat api untuk memasak makanan bekal. Mereka, sebelum naik ke pohon yang akan menjadi tempat tidur masing-masing. San Cukiok sebetulnya mengeluh dalam hati, cuma tidak mengatakan hal itu, supaya tidak dianggap cengeng. Yang dikeluhkan, dia sudah membayangkan betapa semalam suntuk dia akan tidur berdekatan dengan serangga dan semut-semut, belum kalau ada ular yang datang. Tetapi sebelum semuanya mulai naik pohon, tadi San Cukiok melihat Liu Yook mendekati pohon-pohon yang akan dipakai dan sepertinya bicara kepada sesuatu. Ketika San Cukiok tadi menajamkan pendengarannya untuk mendengar apa yang dikatakan Liu Yook, maka San Cukiok tertawa geli, karena mendengar Liu Yook saat itu berkata kepada para semut, serangga dan hewan-hewan lainnya agar tidak mengganggu tidur mereka. Namun San Cukiok saat itu tidak berani mencertawakannya terang-terangan. Dilihatnya sebun beng duduk di dekat api dan asik membaca sebuah kitab, sedang wanlui sedang. Menggerogoti sepotong daging binatang hutan hasil tangkapan mereka titik. Tadi San Cukiok mencertawakan Liu Yook, namun setelah sekarang dia tidur di atas dahan, dia mulai merasa heran. Benar-benar tidak ada seekor semut atau serangga atau hewan lain yang mengganggu tidurnya. Sampai pagi, San Cukiok bertanya-tanya dalam hati, apakah benar-benar semut-semut, nyamuk-nyamuk dan lain-lainnya itu menurut kepada Liu Yook. Keesokan harinya, ketika cahaya matahari dari arah timur mulai menyusup dedaunan, keempat orang itu pun turun dari pohon dan mulai bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka membersihkan diri secara bergantian di matu air kecil itu, lalu bersama-sama menikmati makanan ala kadarnya. Dan berangkatlah mereka. Kau mengetahui jalannya, alui tanya sebun beng kepada menantunya. Ia bertanya seperti itu, sebab jalan yang akan mereka tempuh adalah jalan pegunungan yang berliku-liku, yang hampir-hampir tidak ada bedanya. Dengan jalan setapak para pencari kayu. Tidak ada petunjuk jalan, tidak ada petunjuk arah, dan barangkali juga hanya akan bertemu sedikit orang yang bisa ditanyai atau malah tidak ada sama sekali. Sahutuan Lui, aku pernah melewati jalan ini beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, aku menyamar sebagai seorang anggota Pek Lian Kau untuk mengikuti jejak pangeran Hang Lik yang ditawan orang-orang Pek Lian Kau. Aku masih mengenali tempat-tempatnya, meskipun tidak sampai hal sekecil-kecilnya. Sanggah San Chu Kiok, tetapi itu kan terjadinya sudah beberapa tahun yang lalu? Ya, tetapi aku masih ingat. Meskipun waktu itu aku berjalan dari arah sebaliknya. Dari Kim Teng sampai Hang Yang. Kalau kurang percaya, perhatikan kata-kataku, tengah hari nanti kita akan menemui sebuah batu besar yang bentuknya seperti katak hendak melompat. San Chu Kiok tidak membantah lagi. Mereka berjalan terus. Seperempat hari yang pertama, yang mendorong gerobak roda satu, adalah Liu Yok. Kemudian digantikan Wang Lui jalanan memang lebih sulit dari kemarin, karena banyak kelokannya dan naik turun juga jarang sekali bertemu dengan orang, kecuali satu-dua pencari kayu atau pemburu. Di suatu tempat, bahkan mereka menemui jejak seekor ular raksasa jejaknya berupa rumputan yang rebah memanjang. Bagaimana seandainya kita ketemu ular besar itu tak terasa San Chu Kiok mengungkapkan kecemasannya. Kita suruh mundur atau minggir sahut Liu Yok ringan. Tetapi ular besar kan bukan semut bantah San Chu Kiok. Ukuran tubuhnya lain, sifat dan tabiatnya juga lain, tetapi hak kekatpia sama. Makhluk ciptaan, dan kedudukannya juga sama, yaitu di bawah kekuasaan makhluk ciptaan yang tertinggi. Kita. Seandainya kemarin mereka belum melihat Liu Yok berbicara kepada semut-semut di pohon, omongan macam itu tentu akan terdengar menggelikan. Tetapi sebum Beng dan Wan Lui yang suka membaca kitab yang sama dengan kitab yang dibaca Liu Yok, meskipun dengan tingkat kedalaman pemahaman yang berbeda, tidak terlalu kaget lagi mendengar omongan Liu Yok. Sedangkan San Chu Kiok pun perlahan-lahan dapat memahaminya juga. Kira-kira tengah hari, mereka benar-benar menjumpai sebuah batu raksasa yang bentuknya seperti kodok hendak melompat. Betul tidak kata ku tanya Wan Lui. Orang-orang pun jadi berbesar hati itu artinya mereka tidak berada di satu jalan yang tidak dikenal sama sekali. Bagaimanapun juga, alangkah sia-sia kalau sampai tersesat apalagi hilang apalagi mati di antara lipatan-lipatan pegunungan yang tak terkira luasnya itu. Untuk Iebih membesarkan hati orang-titik orang yang berjalan bersamanya, Wan Lui pun kembali memamerkan pengetahuannya tentang tempat itu, kalau kita berjalan terus, sebelum malam kita akan menemui sebuah desa. Desa di tengah pegunungan terpencil ini San Chu Kiok menyela dengan heran. Desa-desa biasanya terletak di dataran-dataran rendah. Ya, sebuah tempat beberapa keluarga tinggal berkumpul, mungkin mereka berasal dari satu keluarga, atau sengaja berdiam berkumpul demikian untuk bisa saling melindungi di tengah-tengah keganasan alam ataupun menghadapi hewan-hewan buas, Wan Lui menjelaskan seperti guru kepada murid-muridnya. Lalu berkelakar, sebab di antara mereka tidak ada yang seperti saudara Liu yang dapat menyuruh hewan-hewan pergi hanya dengan beberapa patah kata. Semuanya tertawa, termasuk Liu Yok. Suasana penuh kelakar segera muncul, dan... San Chu Kiok ikut-ikutan berkata kepada Liu Yok, Saudara Liu, tolong perintahkan cacing-cacing yang di dalam perutku yang bergejolak. Tanda petik. Ucapan San Chu Kiok itu mengingatkan mereka, bahwa itulah saatnya makan. Mereka berhenti di samping batu berbentuk katak raksasa itu, di bawah pepohonan yang rindang. Membuka bekal dan mulai makan dengan lahap. Sehabis makan, mereka duduk-duduk sebentar sambil mengobrol. Tiba-tiba metel Wan Lui yang tajam menatap kekejauhan, ke arah sesosok tubuh yang sedang melangkah dengan cepat di jalan pegunungan. Orang itu sebentar nampak dan sebentar hilang dari pandangan karena jalanan yang berkelak-kelok dan naik turun, juga karena banyaknya pepohonan. Yang membuat Wan Lui tertarik adalah pakaian orang itu. Pakaiannya adalah jubah panjang dengan ikat pinggang yang bermodel pakaian orang kota, bahkan kota besar. Berbeda dengan pakaian orang-orang pegunungan yang umumnya sangat sederhana, bahkan kadang tanpa baju untuk kaum lelakinya. Hal lain yang menarik perhatian Wan Lui adalah karanya orang itu melangkah di jalan pegunungan yang sulit itu. Namun orang itu melangkah dengan ringan dan cepat, kelihatannya seperti melangkah di dataran saja, tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Ada apa? General Wan tanya Sanchu Kiok ketika melihat Wan Lui melotot terus ke suatu arah. Wan Lui menunjuk kepada orang itu di kejauhan, semua ikut memperhatikannya. Baik Sebun Beng maupun Sanchu Kiok segera dapat sama-sama memahami apa yang membuat Wan Lui tertarik. Yaitu dendanan model kota besar dari orang itu, dan ketangkasannya. Siapa orang itu? Mungkin orang Pek Lian Kau, apakah akan kita sergap di sini? Jangan, nonasan. Anggapan bahwa orang itu orang Pek Lian Kau kan baru kira-kira saja? Dan seandainya benar dia orang Pek Lian Kau dan kita menyergapnya di sini, sama saja kita memberitahukan kedatangan kita. Biarkan saja. Orang itu semakin dekat, dan ketika wajahnya sudah bisa dilihat biarpun dari kejauhan, Wan Lui dan Sanchu Kiok sama-sama berdesis kaget. Nona kenal orang itu tanya Wan Lui. Pertanyaan berbarengan dengan pertanyaan. Sanchu Kiok. General Wan kenal orang itu. Wan Lui agak ragu-ragu untuk menjelaskan. Soalnya kalau harus menerangkan tentang diri orang itu, berarti juga sedikit membocorkan bahwa di lingkungan dalam dinding istana ada persaingan tidak sehat antara kelompok-kelompok tertentu. Wan Lui tidak ingin kebusukan dalam istana itu diketahui orang luar, sebab bisa merong-rong kewibawaan istana. Tetapi kalau Sanchu Kiok tidak dijawab, ia khawatir gadis itu tersinggung, dan akan meretakan kekompakan timnya. Akhirnya Wan Lui cuma menjawab samar-samar, dia adalah seorang perwira istana dari kelompok Gijian Siwi, bayangkari pengawal raja. Hanya itu yang diucapkan Wan Lui, namun ingatan Sanchu Kiok berkembang sendiri, oh. Kata ayahku, pada hari perkawinan Jenderal Wan Dilok yang dulu, komandan Gijian Siwi yang bernama Gui Hansen juga hadir, mengawal kaisar sendiri. Betul? Wan Lui cuma mengangguk tanpa kata-kata karena ia sebenarnya sangat enggan membicarakan keruatan dalam istana. Kemudian ia melakukan sesuatu yang mengherankan banyak orang. Ia mengotori telapak tangannya dengan debu, lalu diusap-usapkan ke wajahnya sendiri yang tampan itu, sehingga wajahnya menjadi kotor seperti gelandangan. Semuanya langsung paham, Wan Lui tidak ingin dikenali oleh orang istana yang tiba-tiba saja dipergokinya keluyuran di daerah terpencil itu. Sanchu Kiok tahu, di antara orang-orang istana sendiri sering terdapat ketidakakuran satu sama lain. Ia menduga, mungkin orang ini atau kelompoknya juga tidak akur dengan Wan Lui atau kelompoknya, itulah sebabnya Wan Lui emoh dipergoki. Dengan dandanan Wan Lui saat itu dan debu di wajahnya dan topi rumput, butut di kepalanya, rasanya orang memang tidak akan mengenalinya lagi sebagai jenderal yang menjadi tangan kanan Kaisar Tian Leong sendiri. Namun tiba-tiba San Chu Kiok melakukan hal yang sama. Mengotori wajahnya sendiri dengan tanah, sehingga Wan Lui heran. Nona San, kenapa? Orang yang ternyata perwira istana ini juga pernah bertemu dengan aku, dan aku tidak ingin dia mengenali aku, sahut San Chu Kiok sambil terus meratakan bedak istimewanya. Dia bertemu denganku di sebuah kota kecil, namun waktu itu dia menggundul kepalanya dan memakai jubah wasiu. Kuilnya dijadikan tempat menginap serombongan orang mati pulang kampung. Dan malam harinya, ketika aku selidiki tempat itu bersama Oh Tong San dan beberapa perwira pasukan rahasia lainnya, mereka sudah pergi. Wan Lui mengangguk-angguk. Oh Tong San dan lain-lainnya adalah bawahan Wan Lui, dan mereka sudah mengirim laporan kepadanya tentang kejadian itu. Tetapi soal terlibatnya perwira Gician Siwi yang saat itu menyamar sebagai wasiu, baru didengarnya kali ini dari keterangan San Chu Kiok. Makin kuatlah dugaan Wan Lui bahwa huru hara di luar istana itu sebenarnya dikendalikan dari dalam istana, entah oleh tangan siapa. Inilah yang sedang dilacak Wan Lui. Sementara itu, orang tadi semakin dekat. Dan nampaklah wajahnya yang seolah-olah menyala karena kegusaran yang dipendam, entah oleh apa. Ia melangkah tergesa-gesa, dilewatinya saja sebun bank berempat yang masih duduk beristirahat dekat batu besar, dianggapnya mereka berempat hanyalah pencari-pencari kayu atau pencari-pencari rumput yang tidak perlu diperhatikan. Sebaliknya Wan Lui memperhatikan bahwa orang itu melangkah menuju ke arah yang sama dengan dirinya. Hem, jalan pegunungan yang aku sangka akan sunyi ini, ternyata tidak sesunyi yang aku sangka, kata Wan Lui hanya di dalam hati. Ada banyak pihak dengan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan, juga memanfaatkan jalan sunyi ini. Setelah orang itu jauh dan tak terlihat lagi di telan lekuk pegunungan, sebun bank bangkit dari duduknya, membersihkan debu dan rumputan yang melekat di pakaiannya sambil berkata, kita lanjutkan perjalanan, bagaimana? Ya, agar kita tidak kemalaman tiba di desa, yang aku katakan tadi, sambung Wan Lui. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Menjelang sore hari, meskipun mereka masih melewati jalan yang coraknya sama, mulai terlihat tanda-tanda dekat pemukiman manusia. Ada anak menunggui kambing yang makan rumput, ada pencari kayu, ada pencari rumput, ada bidang-bidang tanah yang digarap dan ditanami tanaman pangan. Bahwa tempat itu jarang sekali dikunjungi orang luar, bisa disimpulkan dari tatapan heran dan asing dari orang-orang itu terhadap sebun. Bank berempat. Bahkan ada anak yang berlari ketakutan. Kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang disebut desa tadi. Ternyata tempat itu hanyalah sebidang lapangan kecil, dengan belasan rumah-rumah berdinding tanah liat di sekitarnya. Di lapangan itu sendiri ditambatkan ternak-ternak, gerobak-gerobak dan sebagainya. Penduduk seluruhnya barangkali tidak akan lebih dari 50 orang termasuk bayi-bayi. Di sekitar pemukiman mereka dibangun tembok tanah liat setinggi 2 meter, mungkin untuk menahan binatang-binatang buas. Ada beberapa pintu gerbang di tembok itu, dengan pintu-pintu dari kayu yang kuat meskipun kasar. Kedatangan sebun Beng berempat segera dikerumuni orang sedesa dengan tatapan aneh mereka. Sebun Beng menyerahkan pembicaraan kepada Wan Lui yang agaknya paling lues menghadapi keadaan demikian. Wan Lui mengangguk hormat kepada seorang lelaki yang usianya nampak paling tua, dan bertanya, Bapak, siapakah kepala desa di sini? Lelaki yang sudah hompong itu menjawab, kepala desa apa? Apa kepala desa itu? Begini, Pak, setiap desa seperti ini kan harus ada pemimpinnya, yang memegang kekuasaan dan mengatur ini itu. Nah, siapa? Orang tua itu menggeleng, di sini kami mengatur diri sendiri, tidak perlu diatur orang lain. Semuanya beres. Tidak ada kepala desa di sini. Wan Lui mulai memahami tata masyarakat kecil itu. Katanya pula, kalau demikian, aku dan teman-teman seperjalananku ini mohon tempat untuk berteduh, menginap, semalam saja. Boleh. Ternyata kelompok manusia yang nampaknya terasing dan tertutup itu, juga senang menolong. Sebun Beng berempat segera. Mendapatkan penampungan di salah sebuah rumah yang cukup besar. Meskipun rumah-rumah berdinding tanah liat itu semuanya sumpek, sebab tanpa jendela, lagi pula dapurnya di dalam rumah sehingga jauh dari persyaratan kesehatan. Namun cuan rumah dan keluarganya bersikap sangat ramah, tetapi untuk sebun Beng berempat, cuan rumah menyediakan hanya sebuah kamar setengah terbuka di bagian belakang. Keruan San Cukyok jadi kikuk karena di alas satu-satunya perempuan dalam rombongan itu, apakah ia mesti tidur sekamar dengan tiga orang lelaki ini, meskipun ketiga-tiganya adalah lelaki-lelaki berhati lurus yang menjunjung tinggi kehormatan. Namun apa boleh buat, agaknya demikian yang harus terjadi. Kemudian ketika sebuah un Beng menanyakan tempat untuk mandi, karena mereka berempat merasa tubuh mereka lengket oleh keringat dan debu, cuan rumah menjawab bahwa penduduk desa itu biasa mandi bersama-sama di dua buah. Metu air di sekitar situ. Ada yang dipakai untuk kaum wanita, ada yang untuk kaum lelaki. Mendengar kata mandi bersama-sama saja San Cukyok sudah mengeluh dalam hati. Biarpun mandinya bersama-sama kaum wanita, tapi sebagai putri seorang gubernur yang merasa bermartabat tinggi, mana bisa mempertontonkan tubuhnya kehadapan orang banyak. Karena itulah ketika sebuah un Beng, Wan Lui dan Li Uyok pergi ke pancuran di bagian barat, yang untuk kaum pria, San Cukyok tetap tinggal di rumah dengan alasan menjaga barang-barang namun sambil menahan rasa gatal dan lengket di kulitnya. Tidak lama kemudian, dengan rasa irisan Cukyok melihat sebuah un Beng bertiga sudah kembali dengan segar, membawa pakaian bekas dicuci hari itu untuk dianginkan semalaman. Nona tidak ingin mandi tanya sebuah un Beng, ada pancuran khusus untuk kaum wanita, di lereng sebelah selatan. Akhirnya San Cukyok tidak tahan lagi. Dengan membawa pakaian ganti, ia menuju ke pancuran selatan. Tekadnya, mandi bersama, ya mandi bersama, toh di sini tidak ada yang tahu kalau aku putri gubernur di Holem. Cuma kali ini ia bertindak kurang cermat. Ia lupa bahwa dirinya masih berdandan sebagai laki-laki. Maka begitu ia muncul di matu air untuk kaum wanita, wanita-wanita dewasa yang sedang mandi di situ menjerit-jerit dengan panik dan menyambar kain sekenanya untuk ditutupkan ke tubuh mereka. San Cukyok melongo. Sementara di antara kaum wanita ada yang mulai memaki San Cukyok, lelaki kurang ajar. Matu keranjang. Sudah tahu bukan di sini tempatnya, dia pura-pura kesasar. Bahkan ada yang mulai melemparkan batu dan mencipratkan air. San Cukyok jadi kebingungan mengatasi kesalahpahaman itu. Ia mau menjelaskan, tetapi merasa sulit. Sementara itu, masalahnya jadi berkembang lebih luas. Sebab jeritan kaum wanita itu rupanya memancing datangnya kaum lelaki dengan senjata-senjata di tangan. Ada apa? Kenapa menjerit-jerit? Ada lelaki kurang ajar menonton kami mandi. Kurang ajar. Tempat ini tenteram selama semua orang masih menuruti aturan, tetapi kalau ada pelanggar aturan harus kita hukum. Jangan sampai jadi kebiasaan. Begitulah, si lelaki kurang ajar lalu dikerumuni lelaki-lelaki desa yang beringas itu dengan macam-macam senjata. San Cukyok hendak melawan, tetapi ingat bahwa kesalahpahaman bisa makin berkobar. Terpaksa dia menurut saja ketika digiring beramai-ramai ke dalam desa, untuk diadili secara adat. Rupanya lelaki yang mengintip wanita mandi di desa itu sudah dianggap pelanggaran sangat berat. Ketika itu hari sudah rembang petang di lapangan desa sudah ditancapkan beberapa. Batang obor, San Cukyok berdiri di tengah-tengah dan siap diadili. Sebun Beng bertiga pun terkejut ketika mendengar peristiwa itu. Buru-buru mereka keluar rumah untuk menuju kerumunan di lapangan. Rumah-rumah di desa itu memang mengelilingi lapangan kecil itu. Apa yang terjadi dengan temanku ini tanya Wan Lui kepada orang-orang yang berkerumun. Temanmu ini melakukan perbuatan yang tidak sopan. Dia mendatangi tempat mandi wanita-wanita kami. Wan Lui diam-diam merasa geli, katanya, Tenanglah dulu, saudara-saudara. Temanku ini sama sekali tidak berniat tidak sopan, sebab dia sendiri bukan seorang lelaki tetapi seorang wanita. Hanya agar lebih leluasa dalam perjalanan, dia menyamar sebagai laki-laki. Kalian tidak perlu marah-marah seperti ini. Wan Lui menjelaskan keadaan San Cukyok secara terang-terangan, sebab merasa tak ada halangannya. Daripada tidak dijelaskan, akan Sulit menyelesaikan urusan dengan penduduk yang merasa adatnya terlanggar itu. Maka kemarahan penduduk pun reda setelah mendengar penjelasan itu. Meskipun masih juga ada yang berkata kesal, kurang ajar, bikin ribut saja. Tadi aku kira ada ular besar di matu air. Dan dengan demikian persoalan itu mestinya selesai sampai di situ. Namun ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Di belakang punggung orang-orang yang berkerumun itu, sesosok bayangan menyelinap. Dialah perwira istana yang dilihat Wan Lui siang tadi, yang malam itu ternyata juga menginap di desa terpencil itu. Siang tadi, orang ini melewati Wan Lui begitu saja karena tidak mengenalinya, muka Wan Lui ketika itu sengaja dikotori tanah, tapi kini di bawah cahaya obor orang itu mengenali wajah Wan Lui. Dia mencurigai kemunculan Wan Lui di desa terpencil, dan orang itu berniat akan mempersulit Wan Lui dengan memperalat penduduk setempat. Karena itu, begitu kemarahan penduduk meredah, orang ini bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk membisikkan kata-kata hasutan kepada penduduk yang umumnya lugu itu. Maka tidak lama kemudian, dari kerumunan bagian belakang tiba-tiba terdengar teriakan, masa kami disuruh percaya begitu saja bahwa dia perempuan. Dan suara dari bagian lainnya, iya, jangan-jangan hanyalah kebohongan untuk menutup-nutupi kejahatannya. Begitulah, kemarahan penduduk yang hampir ada telah menyala kembali, Orang-orang pun mulai berteriak-teriak lagi menuntut bukti bahwa San Cukiok benar-benar wanita. Bahkan bagian depan dari kerumunan itu mulai mendesak-desak maju. Wan Lui, San Cukiok dan rombongannya jadi serba susah, bagaimana caranya membuktikan? Akhirnya Wan Lui menemukan akal, suaranya keras mengatasi suara orang-orang. Baiklah, saudara-saudara. Nona San lepaskan topimu dan perlihatkan rambutmu. Kalau cuma perkara ini, San Cukiok tidak keberatan. Ia membuka topinya yang butut, dan terlihatlah di bawah cahaya obol rambutnya yang gemuk, hitam dan halus, yang tidak dimiliki kaum pria, meskipun rambut San Cukiok saat itu dikeluang panjang seperti kaum lelaki di zaman Manchu. Tak terduga, hasutan dari orang tersembunyi itu tidak mau mundur begitu saja. Ada yang berteriak dari kerumunan belakang, tidak meyakinkan, kaum lelaki pun banyak yang memiliki rambut seperti itu. Suruh dia buka bajunya. Teriakan itu segera mendapatkan dukungan hebat. Tentu saja San Cukiok tidak sudi disuruh melakukan strip TAC di tengah lapangan itu. Wajahnya merah pada menahan kemarahan, tetapi ia masih berusaha mempercayakan penyelesaian di tangan Wan Lui. Wan Lui sendiri pun merasa bahwa kelakuan orang-orang desa itu sepertinya tidak normal, seperti ada yang mendalangi. Masa orang yang sore tadi masih lugu dan ramah, malam ini menjadi seberingas dan segala ini. Walaupun demikian, Wan Lui masih mencoba menyelesaikannya secara baik-baik, tenanglah saudara-saudara. Apa yang saudara-saudara minta itu sudah keterlaluan. Saudara-saudara berkata, kalian bertindak begini karena mempertahankan kesusilaan, tetapi permintaan agar nonasan membuka. Titik baju itu, apakah juga tidak melanggar kesusilaan? Tidak peduli teriak beberapa orang di belakang. Pokoknya hanya dengan care itu kami bisa percaya. San Cukyok tidak dapat mengendalikan diri lagi, serunya, siapa yang ingin bertindak atas diriku, silakan mulai. Di lapangan kecil di tengah-tengah desa itu ada banyak barang, di antaranya gerobak-gerobak. San Cukyok tidak sekedar berbicara. Tapi telapak tangannya juga menabas pegangan sebuah gerobak sehingga patah.